Halo sahabat kreatif, jumpa lagi bersama saya di channel Bumapertapan Lama tak menyapa tentunya kampar baik buat kita semua Dan pada kesempatan kali ini saya sedang berada di kandang sederhana Yaitu kandangnya Pak Wito Oke langsung aja kita review kandangnya Tentunya ada beberapa sapi Pak Wito yang ada di kandang sederhana ini Di sini kandangnya sangatlah bersih ya teman-teman Untuk menjaga kesehatan dan juga untuk kenyamanan si sapi Jadi di kandang Pak Wito ini ada 4 sapi yaitu 2 jantan dan juga 2 betina Dan untuk yang jantan makanannya juga sederhana Biasanya di sini setiap jam 4 sudah ready jomboran Karena sekarang sudah lewat jam 4 jadi kita gak bisa lihat cara menyombornya Tapi untuk resep jomboran di sini juga sangatlah sederhana Yang pertama ada ketelah pohon kemudian konsentrat dan juga kato ya teman-teman Namun meskipun Jomboran di sini sederhana sapinya juga gak kalah gemai gemai teman-teman Oke untuk pakan keseharian biasanya menggunakan kawul dan juga jeram atau jeram kering Kemudian rumput liar dan juga sukat gajah Dan juga rumput gajah otot untuk nutrisi rumput terbaiknya Dan untuk betina di sini tidak menggunakan jomboran entah kenapa mungkin tidak bisa tanya Dan di sini salah satu sapi betina telah beranak Jadi anaknya di sini cewek dan juga imut-imut Oke teman-teman jadi sampai di sini tentang ulasan kandang sederhana di tempat Pak Wito ini Dan bila mana ada masukan teman-teman bisa langsung komen di kolom komentar Dan tentunya jangan lupa dukung terus channel Bimo Pertapan Agar kita sama-sama belajar tentang berkena asli Dan tentunya jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Bimo Pertapan Agar channel Bimo Pertapan tambah meludara dan tambah mengedukasi Dan untuk teman-teman semua sampai di sini dan sampai ketemu di lain video See you